Hai laporan Direktur Pendidikan oleh Bapak Dr. Asep Sujana MM dilanjutkan dengan laporan Direktur pesantren siswa almasum oleh Bapak Asep Deddy Suhendi S.A.M.I. The Chief of Education report will be continued by the report from the Chief of Bandung almasum boarding school kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirin dan para wisadoan yang berbahagia perkenankan saya sampaikan laporan yang pertama jumlah wisudawan pada tahun ini sebanyak 293 orang yang terdiri dari program IPA dan 243 orang dan program IPS 49 orang Alhamdulillah lulusan pada tahun ini beberapa diantaranya sudah diterima di PTN dengan beberapa jalur yang pertama adalah SNMPTN 23 orang SPAN PTKIN itu ada tiga orang PTKIN adalah perguruan tinggi keagama Islam Negeri keagamaan Islam Negeri tiga orang dan yang ketiga adalah untuk vokasi sebanyak 12 orang yang khusus dari vokasi yang terdiri dari tiga vokasi itu 12 terdiri dari poaltekes 5 orang IPB 4 orang dan UP 3 orang yang khusus dari vokasi ini ada IPB dan UP yang relatif masih mungkin relatif baru membuka pendidikan vokasi artinya sangat memberikan kesempatan kepada para lulusan bisa memilih jalur jalur ini kesempatan untuk memilih jalur yang bervariasi termasuk jalur vokasi masuk PTN lebih terbuka perbedaannya perbedaannya pendidikan vokasi lebih menerapkan pada bentuk teori yaitu 60% praktik dan 40% teori dan gelar kesarjanaannya adalah SST, Sarjana Sains Terapan. Saya kira sama saja dengan S1. Kemudian juga jika diantara para lulusan belum berkesempatan diterima di negeri Insya Allah Masyum University dengan empat fakultas dan sembilan prodi siap menerima saudara atau kalian semua untuk bergabung dengan Masyum University. Demikian yang bisa kami laporkan se-ucapan selamat kepada para wisudawan sekalipun mungkin pada akhir pendidikan anda semua harus berada di rumah mengikuti beberapa evaluasi termasuk evaluasi akhir yang sudah dilakukan beberapa bulan lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut disampaikan laporan wisudawan Santriwan Santriwati Pesantren Siswa Almasum Tahun Pelajaran 2020-2021. Jumlah wisudawan untuk Santri Pesantren Siswa Almasum sebanyak 155 orang. Dari jumlah tersebut pada saat awal masuk sebanyak 184 orang. Artinya ada 16% atau sekitar 29 orang yang mengundurkan diri di perjalanan karena tidak lulus kriteria ahlak. Program-program yang dilaksanakan di pesantren selama 3 tahun. Ada program reguler pesantren, pembelajaran keagamaan, hafalan Al-Quran. Kemudian setiap pelaksanaan kegiatan akademik seperti tajwid, bikih, akidah ahlak, nausorob, dan bahasa dilaksanakan di pesantren bersama wali santrinya. Tetapi selama setahun kemarin pada saat adanya pandemi, Santri diberi pilihan, yang pertama adalah Santri yang ada tinggal di pesantren, yang kedua adalah Santri yang ada di rumah. Untuk yang di pesantren pembelajaran dilaksanakan secara tetap muka, tetapi untuk yang di rumah dilaksanakan melalui daring. Kemudian program unggulan tahwid yang dilaksanakan di pesantren, yaitu pembelajaran murojaah yang dilaksanakan secara tetap muka untuk Santri yang di pesantren, dan secara daring yang ada di rumah. Kemudian teh tahwid tetap dilaksanakan meskipun pelaksanaannya, ada yang dilaksanakan tetap muka untuk yang di pesantren, kemudian yang di rumah tetap dilaksanakan untuk teh tahwid tersebut dilaksanakan secara daring. Yang dilaksanakan oleh tim tes tahwid, yaitu dari tim independen, dari tim Baitul Quran, dari alumni UPTK UIN Bandung. Jumlah yang lulus teh tahwid untuk tahun 2020-2021 sebanyak 57 orang, diantaranya terdapat tiga orang lulusan terbaik, terbanyak, dan terbanyak lulus teh tahwid adalah sebanyak 10 juz. Demikian yang bisa saya sampaikan, wabillahi topik walhidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh perwakilan orang tua Wisudawan. Next speech will be delivered by representative of parents alumni. Dan pada kesempatan ini akan diwakili oleh Bapak Ujang Rusdiawan, beliau merupakan orang tua dari Sabrina Wistri Saki Dwi Agustina, alumnus 12 Mipalima, SMA Al-Masum, yang berhasil terdiri terima di jurusan Arsitektur Universitas Pendidikan Indonesia melalui SNMPTN. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Al-Masum, Bapak Kepala Sekolah SMA Al-Masum, Bapak Ibu Guru serta Sipitas Pengajar, Orang Tua Wali Murid serta semua yang hadir dalam acara Pernasiswa ini, baik yang hadir secara langsung maupun secara daring. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi ini kita masih diberi kekuatan dan kesempatan untuk menghadiri acara Pernasiswa kelas 12 dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat serta salam, tidak lupa kita mohonkan kepada Allah SWT untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya dan semoga di yaumil kiamah kita mendapatkan sapaatnya. Amin. Bapak, Ibu, Guru, serta hadirin yang saya hormati, izinkan saya memberikan kata sambutan, mohon maaf seandainya ada yang lebih pantas untuk menyampaikan sambutan ini, semoga semua hasrat hati yang ingin disampaikan bisa terwakili. Bapak, Ibu, Guru, serta orang tua wali murid yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada guru sekalian yang telah membimbing, mendidik, dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak semua. Mungkin kami sendiri sebagai orang tua belum bisa memberikan waktu yang cukup untuk membantu pelajaran bagi mereka selama di rumah, dan justru di sekolah inilah mereka memperoleh pendidikan terbaik mereka. Kami mohon maaf seandainya selama kami menitipkan anak-anak kami di sekolah ini. Kami kurang berinteraksi dan kurang berkomunikasi langsung dengan baik dengan Bapak, Ibu sekalian, khususnya saya yang posisinya jauh di luar Indonesia. tapi kami sangat bersyukur bisa mensekolahkan putra-putri kami di Almasum, karena Almasum termasuk boarding school yang memiliki fasilitas yang lengkap, termasuk ada tempat bimbel yang lokasinya di dalam lingkungan sekolah, dan sangat membantu siswa-siswi yang membutuhkan. Itu sangat saya rasakan langsung terhadap putri saya yang di awal masuk sangat berat untuk bisa memahami dan beratasi dengan mata pelajaran di Indonesia. Alhamdulillah semua bisa dilalui hingga lulus dan bisa keterima di perguruan tinggi negeri lewat jalur undangan dengan mengambil jurusan sesuai yang dicita-citakannya. Kami berharap semua ilmu yang diberikan kepada anak kami akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Kami wali murid tidak mampu membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian akan tetapi tulus kami berdoa semoga semua kebaikan ini dicatat sebagai amal kebaikan dan akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah subhanahu wa ta'ala kami berharap sekolah Almasum bisa mempertahankan prestasi yang telah dicapai di tahun-tahun sebelumnya serta terus mencetak generasi-generasi yang bukan saja pintar tetapi juga generasi-generasi yang berakhlak mulia sesuai dengan moto sekolah Almasum cager bager pintar kami berharap sekolah Almasum akan tetap menjadi solusi dan pilihan bagi keluarga yang sedang mencari sekolah yang bagus buat anak-anaknya sebagaimana yang saya rasakan 3 tahun buat anak-anak selamat atas kelulusan kalian setelah ini kalian akan melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi kalian semua harus tetap semangat untuk meraih cita-cita kalian karena belajar itu tidak pernah ada habisnya tuntutlah ilmu setinggi-tingginya demikianlah kata sambutan dari saya jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaiannya itu murni dari diri saya sendiri untuk itu mohon dimaafkan dan jika ada kebaikannya itu semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala sebelum penutup izinkanlah saya membacakan sebuah dua buah pantun untuk jasa-jasa para guru kita semua ikan pari ikan gurita beli bami di toko pita engkau ajari dengan sukacita hingga kami meraih cita-cita laut biru tersemat di hati muda-mudi belia ingin berenang wahai guru yang kami hormati jasamu mulia akan selalu dikenang terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambutan terakhir akan disampaikan oleh ketua yesan almasung bandung sekaligus melepas dengan resmi alumni SMA dan santri pesantren siswa almasung tahun pelajaran 2020-2021 last speech will be delivered by the chairman of bandung almasung foundation and also will officially release almasung senior high and almasung boarding school alumni academy years 2020-2021 kepada yang terhormat bapak dokter insinyur haji cepin nasahi masung ms kami persilahkan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas karunia yang tidak terhingga hanya kepada Allah kita memohon petunjuk dan pertolongan untuk segala urusan dunia dan akhirat pada kesempatan ini saya mengajak semua untuk terus berdoa memohon agar bangsa Indonesia dapat segera melewati masa-masa sulit dan segera terbebas dari pandemi COVID-19 sehingga kita semua dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tetap buka anak-anakku dan para wisudawan yang Bapak banggakan hari ini Rabu 5 Mei 2021 merupakan hari yang bersejarah bagi Anda semua beberapa saat lagi Anda akan dilepas sebagai alumni SMA al-masum dan pesanren siswa al-masum setelah lebih kurang selama 3 tahun mengikuti proses pendidikan di kampus kita tercinta ini tahun ini adalah tahun yang kedua kalinya kita melaksanakan wisuda pun siswa dan santri secara daring atau secara online keberhasilan Anda ini tidak terlepas dari perjuangan dan usaha keras untuk menyelesaikan berbagai proses kegiatan belajar pengajar serta tahapan evaluasi akhir yang harus ditempuh pada tahun ini walaupun sudah tidak ada lagi ujian nasional Anda harus lulus dari 4 proses penilaian yaitu portofolio pendugasan ujian praktik dan ujian sekolah hasil pengolahan dari keempat komponen nilai tersebut akan menghasilkan nilai akhir yang ditulis pada lembar ijasa Ananda oleh karena itu apabila diantara Ananda ada yang belum menyelesaikan nilai-nilai tersebut maka akan ada nilai kosong pada lembar ijasahnya keberhasilan Ananda juga tentu saja tidak terlepas dari dukungan dan doa dari orang tua wali kelas serta bapak ibu guru sudah sepantasnya Ananda berterima kasih kepada mereka semua atas segala bimbingan dan arahannya sehingga dapat berhasil seperti sekarang ini teruslah berdoa mohon petunjuk bimbingan perlindungan dan takdir yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Ananda dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ingat moto sekolah kita sekolah untuk sekolah tetap jalin komunikasi serta silaturahmi dengan pihak sekolah karena sebetulnya tidak ada istilah bekas guru atau bekas siswa dan satu titipan bapak juga yang sering disampaikan seperti pepatah rumah makan padang Anda puas beritahu teman dan Anda tidak puas beritahu kami jadi kalau kebaikan yang ada di Almasum bisa diinformasikan kepada yang lain tapi kalau ada hal-hal yang kurang baik kurang berkenan Anda tidak perlu menyampaikan kepada yang lain bisa disampaikan kepada kami para pengelola jagalah nama baik Al-Mamater kita SMA Almasum dan PSAM mohon doanya agar kampus kita ini selalu berada dalam lindungan serta ridho Allah subhanahu wa ta'ala amin hadirin yang saya hormati serta anak-anakku para wisudawan yang Bapak banggakan perlu Bapak sampaikan bahwa dari 292 wisudawan SMA Almasum pada tahun ini sebanyak 38 orang telah dinyatakan diterima di beberapa perguruan tinggi negeri ternama yaitu ITB IPB PUNPAD UPI WIN UNIBRAW UNS Universitas Papua dan Politeknik Politeknik yang dikelola oleh Perguruan Tinggi Negeri ini melalui jalur SNPTN sepan PT KIN dan jalur lainnya untuk program S1 tahun lalu yang diterima 31 orang tahun ini 38 orang jumlah tersebut naik sekitar 23 persen dibandingkan tahun yang lalu jika dihitung pada saat yang sama yaitu wisuda turnasi swadan santri hari ini ini target yayasan untuk terus selalu meningkatkan jumlah yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri dan Alhamdulillah setiap tahun SMA Masum yang diterima di SNPTN presentasinya selalu bertambah dan ada kebanggaan lain tahun ini 9 orang masuk ke fakultas kedokteran 8 orang di Perguruan Tinggi swasta dalam negeri dan 1 orang di Perguruan Tinggi luar negeri yaitu Universitas Kebangsaan Malaysia sebagian lagi sekarang anda yang belum keterima jalur undangan sedang mempersiapkan diri mengikuti UTBK ujian tulis berbasis komputer untuk mencoba menembus PTN melalui jalur SBM-PTN dan setelah itu bisa juga ada jalur lain yaitu ujian mandiri kedinasan dan pendidikan di luar negeri semoga anda semua mendapatkan hasil yang terbaik amin ya rabbal alamin bapak menitipkan nama baik sekolah kepada anda anda semua karena sebagai lembaga pendidikan swasta hidup dan berkembangnya sangat bergantung kepada kepercayaan masyarakat salah satu parameter atau alat ukur kepercayaan masyarakat ini adalah dengan melihat keberhasilan para aluminya hadirin yang saya hormati serta anak-anakku para wisudawan yang Bapak banggakan kami akan terus berusaha untuk dapat memberikan kontribusi positif bagi agama keluarga dan bangsa yang kita cinta ini kami akan selalu berusaha menjadi menara api bagi pinggungannya untuk itu kami mohon doa dan restunya dari hadirin semua agar apa yang dicita-citakan ini dapat terwujud dan selalu berada dalam lindungan dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala ucapan selamat disampaikan kepada orang tua wali dan para wisudawan yang menerima penghargaan untuk kategori cager bager pinter dan teristimewa bagi kategori utama semoga penghargaan ini menjadi pemicu untuk dapat berprestasi yang lebih baik lagi di jenjang pendidikan yang lebih tinggi sebagai informasi tambahan Anda juga sudah banyak mengetahui tapi perlu disampaikan ada satu jenjang yang ada di Almasum ini yaitu Universitas Maksum telah membuka pendaptaran talon mahasiswa untuk Fakultas Kedokteran eh maaf maaf Fakultas Komputer Prodi Sistem Informasi Bisnis Digital Komputerisasi Akutansi dan Manajemen Informatika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Bimbingan dan Konseling dan Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Perbankan Syariah dan Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis dan Teknologi Pangan Nah Untuk Alumni Masum Universiti Memberikan Biasiswa Hingga 70% Untuk Alumni SMA Masum Dan Tambahan Juga Bisa Bebas 100% Untuk NEM Terbaik Ini Untuk Dua orang IPA Satu orang Dan IPS Satu orang Hadirin yang Saya hormati Serta Anak-anakku Para Wisudawan Yang Bapak Banggakan Dengan Mengucapkan Basmalah Bismillahirrohmanirrohim Maka Ananda Para Wisudawan Telah Resmi Dilantik Sebagai Alumni SMA Masum Tahun Pelajaran 2020 2021 Dengan Ini Pula Sekaligus Kami Menyerahkan Secara Resmi Para Alumnus Kepada Orang Tua Masing-masing Demikian Sambutan Dan Pernyataan Pelantikan Wisudawan Ini Terima Kasih Atas Perhatiannya Wabilai Topik Waidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Penyerahan Penghargaan Alumni Berprestasi Dengan Kategori Pinter Kepada Wisudawan Terpilih Dilanjutkan Dengan Penghargaan Alumni Ini berprestasi Dengan Kategori Bagger Dan Kategori Cager Penerima penghargaan Akan dibacakan Oleh Kepala SMA Almasum Bapak Insinyur Denny Berwadi MPD Dan Direktur Pesantren Siswa Almasum Bapak Asef Dedy Sohemdi SAMM Untuk Itu Dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wabarakatuh Anakku Yang Bapak Cinta Dan Bapak 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 Para Wisudawan Dan Para Orang Tua Berikut ini Akan Saya Bacakan Penerima Penghargaan Kategori Pinter Wisudawan Purnasiswa SMA Almasum Tahun Ajaran 2020 2021 Kategori Pinter Ini Diberikan Kepada Ananda Yang Menurut Penilaian Wali Kelas Dan Dewan Guru Itu Memiliki Kemampuan Akademis Lebih Dibandingkan Yang lain Atau Di atas Rata-rata Yang lain Kita Mulai Dari Kelas 12 Mipas 1 Kategori Pinter Yaitu Yang Pertama Fahla Bulan Fauzia N Yang Kedua Finca Dia Ustifah Setiadi 3 Muhammad Najmi Hawari 4 Timo Widian Volta Dan 5 Zahra Sabita Aurelia Kemudian Untuk 12 Mipas 2 Yang Pertama Adalah Ananda Mija Marhelio Kemudian Yang Berikutnya Talita Nabita Sabingah 3 Saskia Ramdiani 4 Silvana Sauma Alhanda Dan 5 Firly Magfira 12 Mipas 3 Yang Pertama Fatrun Nada Fatim Matus Zahra 2 Jihan Fadila 3 Fauzan Fadlur Rahman Lakani 4 Ilham Muhammad Muntasir 5 Marsyanda Najwa Salsabila 12 Mipas 4 1 Liana Salwa Irene 2 Adinda Zahra Nisa 3 Maya Nisrina 4 Fawaj Yasirah 5 Tri Sepani Larasati Gumilar 12 Mipas 5 Pertama Awliya Hairun Nisa 2 Fiksi Kirana Sarijain 3 Siti Sofia 4 Haifa Najla 5 Rista Akmalia 12 Mipas 6 1 Fiorella Kalani Harisma 2 Maptuh Fawaj Nur Hidayat 3 Sabita Putri Handri 4 Tazkiya Salma Konita 5 Gina Mariam Adani Roshid Kemudian 12 Mipas 7 Yang pertama Geisha Deliani Kedua Nia Nia Silva Komara 3 Hairun Nisa 4 Rafi Samsu Muri Arfa 5 Muhammad Naufal Dia Ulhaq 12 Mipas 8 1 Faqih Mustafiq 2 Rafli Anas Mustafa 3 Fairuz Sofia Nur Pirenia 4 Rido Darmawan 5 Alia Zahra Aulia Ruz Kita Masuk ke Kelas IPS 12 IPS 1 Yang pertama Fatir Rizki Ahmad Rabbani 2 Hari Saputra 3 Jasmine Nur Alifa Anatta 4 Rafi Ramadan 5 Muhammad Fikri Pamungkas Terakhir 12 IPS 2 Yang pertama Temas M. Farid Al-Hindi Yang kedua Atikah Jilan Nurin Ajizah 3 Syihad Ramadhan Al-Fuadi Keempat Eva Esa Rahmawati Sanjaya Dan yang kelima Mita Alfiani Demikian Pernama Kategori Pinter Untuk SMA Selanjutnya Untuk PSM Daftar Peraih Penghargaan Kategori Pinter Wisudawan Wisudawati Santri Pesanteng Siswa Almasum Tingkat SMA Tahun Ajaran 2020-2021 Yang memperoleh Penghargaan Pinter Yaitu Santri Dengan Pelanggaran 0 Kemudian Ketidakhadiran Dalam Pembelajaran 100% Maksudnya 0% Untuk Ketidakhadirannya Kemudian Tahfiz Al-Quran Memenuhi target Sesuai dengan Kurikulum Kemudian Ranking Di Kelas Juga Baik Kemudian Ada Aktif Di Organisasi Kesantrian Kemudian Juga Singkat Akademik Apa Daftar Akademiknya Bagus Kemudian Juga Ada Yang Diterima Di SNMPTN Tulus Fakultas Tergantung Daripada Pilihan Daripada Santri Tersebut Untuk Kategori Pinter Yang Pertama Untuk Wali Santri Bapak Asep Mulyani Yaitu Fakih Mustafiq Kemudian Untuk Wali Santri Bapak Farid Nizar Adnan Yang Pertama Adalah Kemas Muhammad Farid Al-Kindi Yang Kedua Muhammad Nazmi Hawari Dan Yang Ketiga Adalah Profaul Arkom Hendrawan Kemudian Peraih Penghargaan Pinter Untuk Wali Santri Ibu Mia Nur Asiyah Abbas Yang Pertama Adalah Maya Nisrina Yang Kedua Rista Nur Akmal Yadewi Dan Yang Ketiga Tazkiyah Salma Konita Kemudian Peraih Penghargaan Pinter Untuk Wali Santri Ibu Siti Indira Mariam Yang Pertama Jihan Nabilah Yang Kedua Lisani Rahmawati Hoironi Dan Yang Ketiga Radinda Nalia Nur Alisa Demikian Penghargaan Kategori Pinter Dari Santri Pesantren Siswa Almasum Selanjutnya Saya Bacakan Penerima Penghargaan Kategori Bagger Disudah Punah Siswa SMA Almasum Tahun Ajaran 2020 2021 Bagger Artinya Selama Di Almasum Relatif Ananda Ini Memiliki Ketaatan Terhadap Tata Tertip Lebih Baik Daripada Yang Lainnya Dan Selama Tiga Tahun Ini Ananda Bisa Mempertahankan Untuk Tidak Mendapatkan Poin Pelanggaran Itu Merupakan Suatu Prestasi Istimewa Bagi Siswa Almasum Tapi Alhamdulillah Ternyata Ini Masih Ada Lima Kali Sepuluh Lima Orang Lebih Dari Itu Ada Kelebihan Lain Untuk Kategori Bagger Ini Kita Mulai Dari Kelas 12 MIPA 1 Yang Pertama Aida Fauziah Razika Kemudian Yang Kedua Ifra Asfiyah Tiga Dafa Zikri Mushyari Roshyadi Empat Ramdan Hamdani Dan Yang Kelima Rizka Ayu Lestari 12 MIPA 2 Yang Pertama Nurmala Hoirila Kemudian Kedua Aulia Rizki Anjani Yang Ketiga Anissa Nurulwafa Yang Keempat Silva Velashak Wernes Azizi Yang Kelima Fathiyah Utami 12 MIPA 3 Pertama Jessica Enis Okinawa Dua Raditya Arya Satya Tiga Intan Ageng Heriani Fahrun Nisa Empat Rika Pustita Sari Dan Kelima Reta Nurul Amelia 12 MIPA 4 Yang Pertama Ananka Rafif Kamal Bahtiar Yang Kedua Diyah Aziza Tiga Raden Shadja Aulia Rajanah Yang Keempat Farah Halda Nurrahma Yang Kelima Melinda Husnia Rosyanti 12 MIPA Lima Yang Pertama Delia Rahmawati Kedua Saiful Ansor Ketiga Dwi Antari Kusuma Dewi Yang Keempat Katifa Agnian Syah Ijni Utami Dan Terakhir Kelima Ajizah Rukman Hakim Kemudian 12 MIPA Enam Yang Pertama Ranti Putri Lestari Yang Kedua Sabrina Maharani Putri Tiga Rafif Asadel Siaki Ramadhan Maaf Kalau Saya Salah Baca Siaki Ramadhan Keempat Halwa Putri Utami Yang Kelima Yuna Julia Ananta 12 MIPA 7 Riyani Sukmawati Putri 2 Ida Fitriana 3 Davina Putri Syaira 4 Hanisa Az-Zahra Dan Kelima Diva Deviana Putri 12 MIPA 8 Raihan Muhammad Fuad Amin Kedua Yawana Wang Saputri Ketiga Zahara Aulia Rahma Keempat Ranissa Az-Zahra Kelima Mutiara Permatasari Saya Masuk ke Kelas IPS 12 IPS 1 ZM Rizki Pratama Kedua Yusuf Sanusi Al-Husni Ketiga Muhammad Ridho Romdoni Keempat Hansen Hermawan Kelima Pandya Rafi Soihiro Widodo Terakhir 12 IPS 2 Pertama Baharudin Akbar Kemudian Yang kedua Muhammad Firzi Yandra Ketiga Az-Ra Fawniya Az-Zahra Keempat Jati Marha Sifa Nugraha Dan Yang kelima M Faris Naufal Demikian Kategori Bager Untuk Wisuda Kali Ini Daftar Peraih Penghargaan Kategori Bager Wisudawan Wisudawati Santri Pesantren Siswa Almasum Tahun Pelajaran 2020 2021 Untuk Wali Santri Bapak Asef Mulyani Peraih Penghargaan Bager Yang pertama Adalah Abdullah Zain Yang kedua Gulam Zaki Aditya Dan Yang ketiga Adalah Muhammad Faisal Maulana Kemudian Untuk Wali Santri Bapak Farid Nizar Adnan Yang pertama Hakim Zulfa Mahesa Yang kedua Raditya Arya Satya Dan Yang ketiga Raja Damhudi Putra Wijaya Untuk Kuali Santri Ibu Mia Nur Asya Yang pertama Dia Aziza Yang kedua Tazkia Nurul Fauzia Dan Yang ketiga Zahra Sabita Aurelia Kemudian Penghargaan Kategori Bager Untuk Wali Santri Ibu Siti Indra Mariam Yang pertama Adalah Aulia Khairunisa Yang kedua Haifa Nazla Alifah Dan yang terakhir Sabita Putri Andri Demikian Peraih Penghargaan Kategori Bager Untuk Santri Pesantren Siswa Almasum Berikutnya Penerima Penghargaan Kategori Cager Disudah Pernasiswa SMA Almasum Tahun Ajaran 2020 2021 Cager Dalam Bahasa Sunda Itu Artinya Sehat Ukuran Kuantitatifnya Adalah Pada Tingkat Kehadiran Selama Tiga Tahun Mengikuti Kegiatan Akademis SMA Almasum Jadi Ananda Berikut Ini Termasuk Mereka Yang Selama Tiga Tahun Ketidakhadirannya Nol Persen Mungkin Ada Pernah Tidak Hadir Tapi Itu Atas Dasar Dispensasi Atau Tugas Dari Ketidakhadirannya Nol Juga Punya Perses Selain Baik Kegiatan Osis Maupun Kegiatan Ekstrakurikuler Yang Lainnya Kategori Cager Untuk 12 MIPA 1 Yang Pertama Adwa Rifari Hadatul Ais Yang Kedua Anne Oktav Yanti Sunarta Tiga Azra Komariah Sahara Empat Siti Rahmah Risdiani Dan Yang Kelima Siti Fatimah Aini Ugar 12 MIPA 2 Yang Pertama Nazwa Alia Firdaus Kedua Sekar Pembayun Tiga Alifa Salsabila Yang Keempat Raihana Putri Nabila Dan Yang Kelima Shania Aryani 12 12 MIPA MIPA Yang Yang pertama, Muhammad Awliya Friyadana SK. Yang kedua, Damar Rifqi Ardiansyah. Yang ketiga, Paramita Ayu Wulandari. Keempat, Desi Putri Firman Syah. Dan yang kelima, Ardi Satria Surya Muhammad. 12 Mipak 6. Yang pertama, Rana Azhar Airun Nisa. Yang kedua, Shifa Urrahmi. Tiga, Ihsan Abdurrahman Hakim. Yang keempat, Aditya Eka Chandra. Dan yang kelima, Febrianti Zahara. 12 Mipak 7. Yang pertama, Muhammad Irgi Rizaldi. Yang kedua, Muhammad Fazel Zafid Fuadi. Yang ketiga, Naila Sintia Fajrin. Yang keempat, Fanya Az-Zahra Nur Sofa. Dan yang kelima, Tiara Putri Nur Wahyuni. 12 Mipak 8. Yang pertama, J.G. Fauzi. Yang kedua, Aurelia Putri Valenciana. Ketiga, Arifatul Ismah Atina. Yang keempat, Tri Wisnu Lesmana Putra. Dan yang kelima, Frida Fadya Febrianti. Kita masuk ke kelas IPS. Yang pertama, Abdul Hassan. Kedua, Ilham Hilmi Gimnastiyar. Tiga, Naupal Arkan Mulyadin. Empat, Nizar Anugrah Mahardika. Dan yang kelima, Mutiara Mutmainah. 12 IPS 2. Pertama, Nabila Zahrani Putri. Kemudian yang kedua, Rabbani Raya Gumilar. Tiga, Raja Damhudi Putra Wijaya. Yang keempat, Muhammad Foga Karisma. Dan yang kelima, Muhammad Deska S. Riyadi. Demikian, penerima penghargaan kategori cager SMA Almasum Wisudawun Asiswa SMA Almasum Tahun Ajaran 2020-2021. Terima kasih. Daftar peraih penghargaan kategori cager Wisudawan Wisudawati Santri Pesantren Siswa Almasum Tahun Ajaran 2020-2021. Untuk Kuali Santri, Bapak Asep Mulyani, peraih penghargaan cager diberikan kepada Tri Wisnu Lesmana Putra. Selanjutnya, untuk Kuali Santri, Bapak Farid Nizar, penghargaan cager diberikan kepada yang pertama, Zizi Fauzi. Yang kedua, Muhammad Firzi Yandra. Dan yang ketiga, Rigel Hadi Nugraha. Kemudian, untuk Kuali Santri, Ibu Mianur Asiyah. Yang pertama, Anne Oktaviani Sunanta. Kemudian, untuk yang kedua, Farah Khalda Nur Rahman. Dan yang ketiga, Nila Silva Komara. Kemudian, untuk Kuali Santri, Siti Indira Mariam. Yang pertama, Naila Sintia Fajrin. Yang kedua, Nurul Azizah. Dan yang ketiga, Sabrina Wistri Saki. Demikian, peraih penghargaan kategori cager, Wisudawan Wisudawati Santri Pesantren Siswa Almasum Tahun Ajaran 2020-2021. Lagu Gemal Almasum. Lagu ini menggambarkan syiar Almasum yang selalu berusaha menjadi menara api bagi lingkungan di sekitarnya. Lirik written by Mr. Tatang Sumarsono. And the song by Hermansyah Dr. Andes as the teacher of Almasum Junior High. And it will be sang by Nazwatini De Zakia, the alumnus of 12 Sains 8, Almasum Senior High. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih 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 Dan Terima kasih 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 Kau Terima kasih 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 Ya Allah Terima kasih 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 Terima kasih